Halo masih bersama Mbak Dere yang ada di Australia sukanya cerita tentang kota nih dan pokok E kembali lagi ke dapur kecilku teman-teman hari ini tuh udara nih tuh puan nasi luar biasa tadi cerita nih ya kalau sekarang itu sudah mau turun hujan jadi siang tadi itu cerita nih itu aku beli gas gasnya lagi habis ini loh teman-teman kalau beli gas di kotaku di Australia itu seperti ini tabung-tabungnya tuh besar-besar seperti ini dan kita itu membawa tabung gas sendiri kurang lebih punya aku ini 9 kilo atau 10 kilo ya itu harganya 22,5 dolar 225 ribu nah cara orangnya tuh seperti ini kalau ngisi gas setelah itu puan nasi ini pokok E melayang-melayang ya yuk kita ke dapur kecilku sekarang ini ceritanya itu bikin sambal goreng pete wortel terus disini tuh ada sing namanya racun dunia rawit buis pokok E tak biurno semua nih nah untuk bikin seperti ini itu kemarin kalau kalian itu melihat aku bikin bihun goreng sekarang ini aku bikin bihun goreng juga pokoknya jangan dilewatkan ceritaku cerewet ini yang mengandung racun dunia sekarang ini aku masukkan tak taning-taning seperti ini tak kasih ke temenku tak kasih ke omku wis pokok E siapa saja yang mau ya jadi hasil karyanya mbak tiri ini ini seperti ini bihun goreng terus bawah nih itu nasi uduk sing burek itu loh temen-temen jadi nasi uduknya itu tidak putih tetapi ada rempah-rempahnya terus mari gitu ada telur rebus di keis sambal seperti ini ceritanya sambal gorengnya mbak tiri ya ada tahu ada petai ada tempe tahu nih ini digoreng sebentar dipotong-potong ada petai ada wortel ada cabai besar cabai rawit wis sehingga rano enak ya habis gitu bawang putihnya diguong sering kayak gini ya loh mana bawang merah ini nat wis gak usah bawang merah gorengnya itu dibuat di atasnya di sepiorno gitu ceritanya ya nah temen-temen seperti ini wis mari itu masukkan sing namanya potongan gerang dan kalau mari tinggal sedikit campur kayak namanya sambal goreng itu sakarpu sakarpu tak campur seperti ini digompreng sampai mewami sepanjang masa oke wortel dimasuk dulu ya sebelumnya nanti dimasukkan petai dimasukkan macam-macam masukkan dulu wortel nah setelah itu kalian bisa menambahkan sing namanya pupuk lengkuas garam merica air mateng gula mis pokoknya dimasukno kalau kalian mau masukin chicken powder beef powder wis dimasukkan semua nih jangan lupa dimasukkan sing namanya saus tiram nanti ada kecap manis sih jadi rasanya itu biar mantep untuk ukurannya saus tiram ya wis satu saja itu ya temen-temen untuk kecap manis masukkan 2-3 sendok makan kecap manis terserah sendok makan ya sambal goreng ini wis ditutup mata nih wis pokoknya ya pokoknya ilmu nih ya cuma itu aja kalau kalian mau oke kasih gebraan itu lengkuas atau bubuk lengkuas dimasukkan daun salam harusnya ya nah terus disini itu tak masuk nos yang namanya udang ebi kecil-kecil kok ebi geramut temen-temen jadi itu geramut ya udang kering kecil-kecil ya bukan ebi dan sudah jadi seperti ini sambal goreng sakar pe mbak tere ya kadang aku tuh ngomong itu mbak nat nat podo ya ya mbak nat nat sama mbak tere ini satu orang wis pokok e nah ini ada minyak ini temen-temen lagi goreng sing nama nih kulit ayam kulit ayam ini digoreng dong kering sing kayak gini tuh ya masih dicampurkan jadi ini tuh rasanya tuh secepi luar biasa ya nah jangan berusaha dulu ini masih cerita nih ditaruh di piring sing gewede segede gaban seperti ini sambal gorengi jadi ini cuma segini ada masalah yang penting itu sudah ditaruh tempat yang cantik yoh nah setelah ini temen-temen masih ada resep sing kedua ketiga waduh dan diikuti terus tunggu ya ini masih di dalam percobaan jadi kalau yang ini itu seperti ini modelnya nasi uduknya memang seperti ini karena berempah 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 jadi jangan ditanya kok modelnya kok nasi goreng ya jadi kalau kalian suka langsung di like di komen dan di share karena ceritaku ini pasti mengandung racun dunia yoh sekarang ini kita bikin bihun goreng kembali bihun gorengnya ini kemarin itu aku bikin yang berbeda yang dimakan sama nasi uduk borek nah kalau yang sekarang ini bihun gorengnya itu dibikin versi sedikit berbeda bedanya itu karena disini itu disini itu aku kasih jamur kopeng loh terus disini tak tambahin sing namanya ayam kemarin juga ada tambahan ayam cuma kemarin itu ayamnya sedikit nah kalau sekarang ini bertabur ayam ceritani terus nanti kalau udah dimasukkan ke kontainer disini itu jadi cantik dikasih bawang putih bawang merah goreng dan telur rebus wang serang tokoe sampai wangi nah setelah wangi temen-temen ceritani disini itu tadi ditambah 2 sendok makan minyak dan ayamnya itu sudah kasih merica dan garam ditambah lagi jeruk nipis setelah itu ditambahkan 1 butir telur di goreng seperti ini masukkan air kurang lebih ya 100 ml air mateng ya masukkan seperti biasa sing namani sorry saus tiram ini wes dimasuk no di cemplung no jadi satu nanti ditambah sing namani kecap manis kecap ikan terus dimasukkan juga yang namanya minyak wijen wes itu andalanya seperti biasa toh garam merica kalau kalian mau jikan powder masuk no beef powder ya masuk no tapi aku bikinnya tuh seperti ini saja nanti aku masukkan bibunnya karena disini itu kalau kalian suka cara-cara untuk bikin bibun mie goreng sukun itu berbeda-beda ya jadi aku punya metode yang seperti ini tak masuk no jamur kuping singwis tak gunting-gunting jadi seperti ini bes ya bihuni dimasuk no di plung cemplung no ini ya setelah itu kalian harus bikin ini apa namanya wortel mau dimasukkan kubis juga boleh dimasukkan sawi hijau juga boleh kalau aku seperti ini ya nah ini bikinnya itu berbeda dengan mihun yang kemarin aku bikin jadi cerita ini seperti ini jika kalian suka jangan lupa ya lihat di description link yang aku kasih kemarin jadi kalian bisa datang dan mengunjungi pada waktu aku bikin kemarin jadi link yang terkait ya teman-teman nah ini sudah jadi bihunnya kalau makan dikasih sambal atau potongan cabai rawit waduh serasa melayang-melayang pokoknya ceritanya Mbak Tire di dapur kecil ini sudah selesai saatnya Mbak Tire mau berkemas-kemas dan akan berikan masakan-masakan ini ke teman-temanku terima kasih yang selalu hadir selalu sayang sama Mbak Tire salam sayang selalu pokoknya kalian kalau ingin melihat sesuatu yang baru kalian bisa lihat di description dan kembali-kembali lagi di video-videoku yang terbaru aku akan selalu menabar racun dunia terima kasih salam sayang dari Australia sehat-sehat selalu jangan lupa di like, di komen, dan di share ya bye-bye semuanya selamat menikmati